Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin pada bagi menjelang beranjak siang ini Allah SWT mempertemukan kita di majlis yang mulia ini Majlis Toulabul Ilmi, Kajian Dhuha Moga-moga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu yang Allah SWT karunia akan kepada kita Dan kita diberi kemampuan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan waktu kita ini Dalam rangka meraih keredoan Allah Dalam rangka bersyukur kepada Allah Dalam rangka mengambil begitu banyak manfaat Dari berbagai hal yang Allah SWT anugerahkan kepada kita Jemaah Rahmatullah Pagi ini ngaji kita terfokus di surat An-Nur ayat ke-63 dan ke-64 Surat An-Nur ayat ke-63 dan ke-64 A'udhu Billahi binasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita lihat terjemahan Jangan bebasnya adalah Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu Seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi diantara kamu dengan berlindung kepada kawannya Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih Kajian Tafsir ini saya nukilkan dari kitab Tafsir Qur'an al-Azim ya Miliknya Ibn Kasir yang nanti juga mungkin kita padukan atau kita kaitkan pula dengan kitab yang lain Biar jadi seperti itu Paling tidak di dalam ayat 63 ayat dari surat An-Nur ini Ada beberapa hal yang bisa kita petik Yang pertama dari di awal di bagian awal ini pesan-pesan moral pesan adab Memang disitu ada dua penafsiran Saya lihat di dalam keterangan-keterangan lahim Tafsir para mufasir Itu terfokus di dua sisi Ada yang menggunakan atau menitik beratkan kepada makna yang segera bisa diambil Ada yang kepada makna yang lebih jauh Makna yang segera bisa diambil adalah Bermu'amalah dengan Rasulullah SAW itu jangan samakan dengan bermu'amalah kepada yang lain Imam Zohad dari Ibn Abbas mengatakan Kanu ya kuluna ya Muhammad dulu Banyak orang-orang itu memanggil Rasul itu ya Muhammad Atau ya Abel Qasim Lalu Allah SWT melalang hal yang seperti itu Sebagai apa? Sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW Maka mereka diperintah untuk memanggil Rasul dengan panggilan Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah Demikian pula para mufasir yang lain mengungkapkan seperti itu Ini kepada Rasulullah SAW Ketika Rasul sudah tidak ada Seperti sekarang ini Itu pun masih ditekankan oleh para alim Kalau kita diberi kesempatan untuk haji ataupun umroh Kemudian melewati Apa namanya? Samping makam beliau Itu kan Yang dianjurkan adalah untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah dengan menunggurnya Ya Rasulullah Kemudian kepada Abu Bakar pun Ya Khalifat Rasul Kemudian kepada Umar pun Ya Amirul U'minin Tidak langsung memanggil kepada Wahai Muhammad Wahai Abu Bakar Wahai Umar Walaupun disini juga jangan kemudian kita ambil Makna yang kemudian kebablasan ya Sekarang kepada siapapun di kuburan kita kemudian Minta bercakap-cakap dengan dia Ini salah Tetapi Ketika Rasulullah SAW dulu masih hidup Untuk kemudian manggil beliau dengan panggilan yang Rasa ada ikram Rasa ada ikram Ada ta'ziman Kemudian Dilanjutkan pada Mu'amalah kita sekarang ini Jangankan kepada kedua orang kita Jangankan kepada kedua orang tua kita Kepada Pak Guru kita Kita juga harus Harus menghormati Bahkan kepada dosen kita Mungkin kita tidak langsung nyebut nama Panggil bagaimana Panggil bagaimana Pak dokter Pak prop Kan begitu kan Kepada dokter kita Panggil bagaimana Bisa masuk dok Padahal punya nama Nama seninya Tapi sebagai bentuk ta'lim Bentuk penghormatan Ini Dianjurkan Walaupun Ini juga harus ada Satu kendali Maksud saya begini Orang yang sudah haji Kemudian kalau tidak dipanggil haji Marah Itu juga tidak pada tempatnya Namun Kalau akan memanggil mereka dengan panggilan haji Itu boleh-boleh saja Sifatnya boleh-boleh saja Bukan sebuah keharusan Nanti kalau Kalau begitu yang belum haji Panggil pak sholat gitu ya Pak sholat Pak umroh Kembali Ini bentuk ta'lim Bentuk penghormatan Bentuk memuliakan Jangan rahmatkan Allah Ayat ini Dikuatkan dengan surat Al-Baqarah Ayat 104 Disitu disebutkan A'udzubillahimnashayyidunajim Seperti firman Allah Ya ayyalladzina manu Latakulu ro'ina Wa kulung zurna Wasma'u Ini kan kaitannya dengan orang-orang yang Mendengarkan Petuah-petuah agama Sabda-sabda Rasulullah S.A.W. Tapi seperti tidak mendengar Dikaitkan pula Sebagai mana Awal surat Al-Hujurat Ayat 2-5 Disana disebutkan pula A'udzubillahimnashayyidunajim Ya ayyalladzina amanu Wa ya orang-orang yang beriman La tarfau aswatakum Faukaw sawtin nabi Janganlah Kalian Maaf Janganlah kalian Meninggikan suara kalian Di atas suara nabi Dulu pernah terjadi Seperti itu Jangan kamu Menampakkan Meninggikan suara Kepada beliau Sebagaimana perkataan Sebagian kalian Kepada sebagian yang lain Janganlah rahmatimullah Surat Al-Hujurat Ayat 2-5 ini Disitu ada satu Kisah Bahwasanya Abu Bakar dan Umar Ini pernah Berselisih pendapat Dalam suatu hal Di hadapan Rasulullah S.A.W. Kemudian mereka berdua itu Berbincang-bincangnya itu Agak meninggi begitu Padahal itu di hadapan Rasulullah S.A.W. Sehingga turun Ayat ini Salah satu diantaranya Ya kalau zaman itu Begitu ada Hal yang kurang Langsung turun Wahyu Ada perkara Yang membingungkan sahabat Sahabat namanya Rasul Kalau Rasul Sudah mempunyai jawaban Langsung dijawab Kalau tidak Biasanya Rasul menunggu Turun Wahyu Tapi ketika Wahyu Sudah selesai begini ini Kan menurut saya beda Disitulah dalam perkara-perkara tertentu Yang memang tidak tersebut Dalilnya secara sorih Ranahnya para mustahid Ranahnya para mustahid Saya Terus Bukan Menafikan kita Semuanya Bukan merendahkan kita semuanya Tapi Di Kalangan kita ini Sekarang ini Rasanya Belum ada yang Sampai pada Level mustahid Kalau Berfatwa Untuk dirinya sendiri Atau Beristihahat untuk dirinya sendiri Silahkan Boleh Apalagi dalam perkara-perkara Yang memang harus diambil Segera diambil Sebuah Apa namanya Sikap Tapi kalau Fatwanya Atau istihatnya itu Dipaksakan Untuk orang lain Yang lain Kita ini Bukan mustahid Para imam Yang empat Dari kalangan Syafi'i Hanafi Hambali Maliki Itu pun ketika terjadi Berbedaan pendapat Mereka saling menghormati Karena Kok Idausul fikirnya Mengatakan begini La tangqadul istihat Bil istihat Atau dengan Ungkapan lain La ta'alat Al istihat La tangqadul Bil istihat Semua istihat Tidak akan patah Dengan istihat yang lain Semua istihat Tidak bisa membatalkan Istihat yang lain Dan itu ranahnya Mustahid Maka bagi kita Bagaimana Boleh mengambil Salah satu Di antara Pendapat Mustahid Mustahid Tadi itu Tanpa Kemudian Menafikan Istihat yang Yang lain Ini adab Apalagi adab Di dalam Bermasyarakat Apakah masyarakat Lebih luas Di Kehidupan kita Lingkuan sehari-hari Ataupun Masyarakat kampus Ini yang pertama Yang kedua Di antara Makna yang Diambil oleh Para alim Oleh para mufasir Itu adalah La taja'alu Doa Maaf Ya La taja'alu Doa Rasul Bainakum Kadu'ai Badikum Ba'adau La ta'atakhidu Anna du'a'ahu Ala ghairihi Kadu'ai ghairihi Jangan Kalian Anggap Bahwasanya Doanya Dia Kepada Yang lain Itu Seperti Doa Orang lain Doa Rasul Itu Mustajab Satu Contoh Di antaranya Adalah Doa Rasul Kepada Siapa Itu Yang Dulu Miskin Kemudian Minta Didoakan Jadi Salabah Datang Kemudian Rasul Rasul Salam Minta Didoakan Kaya Kata Rasul Ya Tapi Kamu Harus Bersiap Menjadi Orang Kaya Dan Jangan Melupakan Perintah Perintah Allah Ternyata Sinyal Ini Terjadi Pula Salabah Itu Makin Kaya Makin Kaya Setelah Rasul Rasul Lupa Kekayaannya Menjadi Fitnah Bagi Dia Lalu Ada Pertanyaan Yang Nakal Pengen Jadi Orang Miskin Tapi Taat Kepada Allah Atau Orang Kaya Tapi Lupa Dari Allah Jawaban Yang Pinter Adalah Kaya Tapi Ingat Ada Allah Kita Amin Sama Sama Amin Moga Semuanya Karena Doa Rasul Itu Mustajab Maka Hati-hati Jangan Sampai Dia Itu Mendoakan Atasmu Lalu Kalian Akan Selaka Di situ Ada Sebuah Idiom Da'a Allah Kalau Kata-kata Allah Itu Biasanya Itu Adalah Konsekuensinya Konsekuensi Buruk Tapi Kalau Pakai Elam Itu Konsekuensinya Kebaikan Akhir Surah Al-Baqarah Laha Laha Makasabat Wa Alayha Mak Tasabat Artinya Apa Semoga Allah Memberi Pahala Terhadap Mereka Umat-umat Terdahulu Itu Akan Kebaikan Kebaikan Mereka Dan Terkait Dengan Kesalah Kesalahnya Ya Terserah Allah Kalau Allah Berganda Allah Juga Akan Bisa Memberikan Siksanya Kalau Allah Berganda Akan Mengampuni Sembaga Mana Pula Kita Kalau Apa Namanya Diundang Mantenan Gitu Hajatan Mantena Alimah Kan Doa Saya Kepada Antum Kan Gini Baraka Allah Wabaraka Alaika Wajama'a Baina Kumafi Khair Itu Ada Tiga Potongan Sebenarnya Potongan Yang pertama Baraka Semoga Allah Berkati Engkau Dalam Dalam Keadaan Lapang Pakai Lam Barakallahu Laka Semoga Allah Memberkah Engkau Dalam Keadaan Lapang Yang kedua Wabaraka Alaika Dan Semoga Allah Juga Memberkah Engkau Walaupun Kamu Dalam Keadaan Sempit Ternyata Pesan Pesan Ini Akan Sama Dengan Hadis Rasul Yang lain Walaupun Produksinya Berbeda Kontennya Berbeda Apa Namanya Yang Dibicara Berbeda Itu apa Wajaban Li Amril Mu'min Sungguh Urusan Orang Mu'min Itu Menghirankan Segala Sesuatu Bagi Orang Mu'min Itu Baik Dan Ini Tidak Terjadi Kecuali Bagi Orang Mu'min Apa Yang Pertama Kalau Dia Mendapatkan Kenikmatan Syakar Itu Baik Bagi Dia Mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan Bersyukur Itu Berpahala Sebaliknya Ketika Dia Mendapatkan Kesempitan Kemalangan Kesedihan Musibah Sobaro Dia Bersabar Itu Juga Baik Bagi Dirinya Mendapatkan Kenikmatan Bersyukur Berpahala Mendapatkan Kemalangan Bersabar Berpahala Dan Ini Tidak Terjadi Kecuali Bagi Orang Mu'min Kata Rasul Maka Saya Kaitkan Dengan Doa Tadi Barokallahu Semoga Allah Merkah Engkau Dalam Keadaan Lapan Wabarokallai Demikan Juga Allah Merkah Engkau Dalam Keadaan Sempit Artinya Kalau Kita Sudah Mendapatkan Barokan Dari Allah Keadaan Apapun Kan Jadi Baik Karena Itu Seorang Muslim Ketika Ditanya Bagaimana Kabarmu Maka Disini Ada Satu Ajaran Begini Kalau Kamu Dalam Keadaan Baik Sebutkanlah Alhamdulillah Khair Tapi Kalau Kamu Dalam Keadaan Sebenarnya Saat Itu Keadaan Tidak Seberuntung Yang Kemarin Misalnya Dalam Keadaan Tidak Tidak Beruntung Maka Maka Alhamdulillah Segala Sesuatu Keadaannya Baik Ini Pada Gililannya Pula Akan Membangkitkan Apa Pak Akan Membangkitkan Khusnudun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan khusnudun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Akan Memberikan Pancaran Positif Kepada Kita Ini Kalau Sudah Bicara Masalah Motivator Motivasi Lain Lain Lagi Apa Nanti Kesan Kesannya Beda Lagi Energi Positif Yang Kita Sebarkan Pak Dari Dari Hati Kita Itu Akan Membias Kepada Yang Lain Positif Dan Itu Juga Membias Kepada Kita Yang Positif Pula Sementara Kalau Yang Dalam Hati Kita Sudah Negatif Sinting Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Bersulun Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Sudah Satu Pintu Kenikmatan Satu Pintu Keberkahan Ditutup Oleh Kita Sendiri Maka Paling Tidak Agar Kita Khusru Dan Kepada Allah Itu Betul Kita Biasakan Ada Hadis Begini Kata Rasul Allah Berfirm Dalam Hadis Kutsi Aku Sesuai Dengan Persangkaan Hambaku Kepadaku Ini Kalau Kalau Dalam Kajian Kalam Seru Banget Ini Kalau Dalam Kajian Kalam Ada Dua Sudut Yang Sangat Antagonis Orang Jabariah Dan Kodariah Yang Belajar Ilmu Kalam Masih Teringat Yang Orang-orang Yang Jabariah Itu Mengatakan Yaudah Kita Ini Kayak Layang Nyalah Apapun Yang Kita Kerjakan Tidak Ngefek Masalahnya Terserah Allah Sebalik Bagi Orang-orang Kodariah Onda Kita Ini Terserah Kita Apalagi Ada Ada Ayat Yang Yang Dipakai Untuk Mendukung Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Kaum Itu Mengubah Nasib Sendiri Kalau Ambil Tengah Betul Allah Sudah Membuat Keputusan Laukul Mahfud Sejak Zaman Azali Tetapi Ada Hadis Yang Menyatakan Bahasanya Tidak Ada Yang Bisa Mengganti Ketentuan Allah Kecuali Doa Dan Ketentuan Allah Subhanallah Kedepan Itu Kan Barang Ghoyb Bagi Kita Yang Tidak Ghoyb Sudah Lalu Dan Tugas Kita Untuk Memilih Yang Terbaik Kan Begitu Tugas Kita Memilih Yang Terbaik Contoh Misalnya Gini Kita Sekarang Dalam Keadaan Bodoh Misalnya Salah Kalau Ya Nasib Aku Emang Jadi Orang Bodoh Begini Tak Terima Emang Kita Tahu Apa Yang Terjadi Pada Masa Depan Kita Kalau Yang Lalu Iya Bahasanya 2018 Kemarin Blah 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 Iya Sampai Tanggal Berapa Sekarang 5 April Sekarang Ini Kita Ini Begini Iya Tapi 6 April Kayak Aman Kita Belum Tahu Jangankan 6 April 5 April Sule Nanti Kita Belum Tahu Kewajiban Bagi Kita Untuk Memilih Yang Terbaik Allah Sudah Memberikan Patlokan Memberikan Satu Ketentuan Tapi Allah Sudah Memberikan Kemampuan Kepada Kita Kewenangan Kepada Kita Untuk Memilih Mana Yang Terbaik Itu Sebagaimana Yang Dipakai Oleh Umar Bin Khattab Baik Saya Kembalikan Kesini Karena Disini Dibukakan Fahdaru Ayat Nawa Alaikum Fatah Liku Maka Ada Satu Pesan Yang Dilanjutkan Dalam Ayat Ini Agar Kita Ini Juga Punya Satu Adab Konsekuen Yang Baik Dengan Dengan Apa Namanya Satu Komunitas Disindir Dengan Ayat Yang Berikutnya Ini Terjemahan Harfiahnya Tadi Apa Tadi Saya Tengok Kepada Sungguh Allah Telah Mengetahui Orang-orang Yang Berangsur Angsur Pergi Di Antara Kamu Dengan Berlindung Kepada Kawannya Ini Di Dalam Beberapa Keterang Tafsirnya Begini Dulu Ini Ada Orang-orang Munafik Di Hari Jumat Itu Mereka Itu Sholat Berangkat Sholat Jumat Itu Memang Hanya Pura-pura Maka Maka Ketika Rasul Khutbah Itu Ada Yang Nyelintut Minggir 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 Akhirnya Pergi Maka Sekarang Kadang-kadang Di Kawan-kawan Ada Geguyan Senengan MMI Melipir Melipir Hilang Iya Bagaimana Caranya Beradabnya Adalah Dicontohkan Dalam hadis Itu Ketika Mengomentari Masalah Tadi Itu Ketika Ada Orang Munafik Yang Muda Begitu Rasul Rasul Kemudian Memberikan Satu Anjuran Bagaimana Hendaklah Maka Para sahabat Saat itu Maaf Bukan Rasul Yang Memberikan Satu Anjuran Para sahabat Kemudian Ketika Di hari Jumat Rasul Sedang Khutbah Ketika Mereka Harus Keluar Meninggalkan Masjid Karena Ada Sesuatu Mungkin Berkadat Maka Kepada Rasul Lalu Mereka Keluar Untuk Memenuhi Kebutuhannya Setelah itu Kembali lagi Masjid Ya tentunya Mungkin Wudhu Tadi itu Dan Ini pula Yang kemudian Dianjurkan Oleh Para Alim Dalam Beberapa Buku Yang Saya Baca Itu Salah Di antaranya Adalah Poin Dalam Ta'lim Ta'lim Itu Seperti Itu Seorang Murid Ketika Dia akan Meninggalkan Majlis Maka Hendaklah Dia minta Ilin Kepada Sang Guru Kepada Orang Yang Sedang Berbicara Saat Itu Dengan Cara Mengangkat Tangan Kemudian Meminta Persetujuannya Untuk Undur Diri Keperluannya Tidak Asal Kemudian Lalu Lalu Maka Disebutkan Disini Mereka Itu Berangsur Angsur Pergi Di antara Kamu Dengan Berlindung Kepada Kawannya Ini Beberapa Adab Beberapa Adab Yang Mungkin Bisa Kita Ambil Terkait Dengan Adab Kita Kepada Orang Yang Lebih Kita Muliakan Adab Kita Dalam Sebuah Majlis Seperti Itu Terakhir Pesan Dalam Ayat Tadi Hendaklah Orang Orang Yang Menyelisih Akan Perintah Rasul Ini Khawatir Jangan Jangan Mereka Itu Nanti Akan Tertimpa Dengan Fitnah Dan Tertimpa Adab Yang Berdih Ibnu Kasih Di Dalam Satu Keterangan Mengatakan Begini Yaitu Hendaklah Khawatir Orang Orang Yang Menyelisih Rasul Dari Perintahnya Dari Jalannya Dari Manhaj Dari Sunnah Dan Dari Syariat Maka Hendaklah Perkataan Dan Perbuatan Itu Ditimbang Dengan Perkataan Dan Perbuatan Rasulullah Sallallahu Jaman Rahman Sifat Akademika UM Yang berbahagia Saya Termasuk Yang Mengingatkan Kepada kita Semuanya Walaupun Ini di Majelis Akademik Pernah Gak Cuman Sekali Saya Mendapatkan Satu Testimoni Wadulan Wadulan Dari Berapa Kawan Makalahnya Itu Kalau Tersebut Disitu Ayat Al-Quran Atau Hadis Rasul Itulah Gelem Dikoreksi Padahal Dosenya Juga Seorang Muslim Ditanya Kenapa Begitu Ini Kampus Mas Ini Bukan Majlis Taklim Ini bukan Tek khutbah Jumat Kemudian Seolah-olah Begini Kalau Al-Quran Dan Al-Hadis Itu mau Dibenturkan Dengan Sesuatu Yang dianggap Sebagai Label Ilmiah Kalau Dikembalikan Kepada Profesor A Doktor A Pakar A Pakar B Itu baru Ilmiah Kalau nukil Dari ayat-ayat Ataupun Halik Hadis Itu bukan Ilmiah Itu dogma Allah Akbar Sepertinya Bagus Kata-kata Ini Membangkitkan Sebuah Jiwa Ilmiah Tapi Itu Sebenarnya Ada racun Yang membuai Kita Kenapa Demikian Secara Halus Sekali Berupaya Untuk Memisahkan Ilmuwan Ilmuwan Muslim Kalau Ini Ada Pada Akademi Islami Dengan Al-Quran Dengan Sunnah Anggapannya Bagaimana Yaudah Kalau itu Enggak usah Dibahas Itu Sudah Kitab Suci Itu Sudah Sabda Rasul Yang Kebenarannya Mutlak Sementara Makalah Ilmiah Itu Sesuatu Yang Misa Berbantah Coba Lagi Satu Ungkapan Yang Seolah Bagus Dia Marah Makhum Allah Sungguh Perkataan Siapa Yang Bener Ketimbang Firman Allah Dan Hadis Rasul Sehingga Perkataan Kita Amal Kita Harusnya Ditimbang Dengan Firman Allah Dan Hadis Rasul Baru Kemudian Didukung Dengan Yang Lain Itulah Itulah Salah Satu Satu Diantara Pengamalan Firman Allah Ya Ayuh Lathina Amanu La Tukad Dimu Bain Yatay Lahi Dalam Soal Hujrat Yang Pertama Itu Wahai Orang Yang Beriman Janganlah Engkau Mendahului Firman Firman Allah Maksudnya Apa Jangan Mendahulukan Firman Allah Dengan Yang Lainya Timbang Segala Sesuatu Itu Dengan Parameter Pertama Firman Allah Dan Hadis Rasul Baru Kemudian Yang Lain Lain Kalau Ternyata Dalam Al-Quran Hadis Engkak Kita Temukan Baru Sifatnya Kita Carikan Yang Lain Yang Istiah Tadi Itu Maka Permulaan Apa Yang Saya Sampaikan Di Atas Dengan Akhir Ujung Dari Paparan Ini Moga Moga Bisa Dikaitkan Satu Dengan Yang Lain Demikian Kajian Kita Terfokus Pada Surat An-Nur Ayat 63 Maaf Ayat 64 Belum Bisa Kita Singgung Ayat 63 Yang Pertama Adalah Pesan Pesan Moral Bagaimana Kita Bermuamah Dengan Orang Orang Yang Lebih Tinggi Di Antara Kita Lebih Tua Dari Kita Kemudian Yang Kedua Bagaimana Kita Adab Kita Dalam Majlis Dan Bagaimana Kita Ber Akhlak Dengan Firman Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Demikian Moga-moga Bermanfaat Yang Benar Dari Allah Sallam Tala Kalaupun Yang Salah Dari Saya Pribadi Ada Karena Waktu Habis Maka Sekali Lagi Yang Benar Dari Allah Yang Dari Saya Pribadi Subhanaka Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ustadz Ali Murtado Demikian Tadi Gajian Tafsir Al-Quran Yang Sudah Disampaikan Mungkin Karena Waktunya Sudah Habis Saya Kira Tanya Jawab Bisa Depending Untuk Pertemuan Pertemuan Berikutnya Marilah Kita Tutup Dengan Lafad Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak